Halo ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm Om David lagi ada di farm bersama dengan para Sulkata Jumbo ya Kali ini Om David pengen ngasih lihat teman-teman itu Sulkata yang sedang melangsungkan Meeting, meeting itu perkawinan ya Nah seperti yang teman-teman sering lihat Sulkata itu pada saat ingin melakukan perkawinan Dia itu akan memutari si betina Menyudutkan si betina Dia akan mengikuti si betina kemanapun betina itu berjalan atau menghindar Lalu pada saat yang tepat pada saat betina itu berhenti atau lengah Si pejantan akan mengambil posisi menaiki si betina Dan akan mulai memasukkan ekornya yang agak lancip ujungnya Untuk mencoba merangsang membuka keluarga si betina Setelah itu kalau si betina sudah siap ya sudah terbuka Si pejantan akan memasukkan hemipenisnya yang cukup panjang ke dalam keluarga si betina Nah Om David akan memperlihatkan Sulkata yang sedang meeting atau kawin itu Mudah-mudahan kita bisa lihat ekornya Atau hemipenisnya masuk ke keluarga Karena kalau secara visual mata mudah terlihat Tapi kalau untuk di kamera agak sulit mendapatkan Apa namanya Viewnya ya Kesempatan untuk melihat Karena biasanya jaraknya sangat kecil ya Si jantan dan betina itu sangat nempel Berhimpitan sehingga peluang kita untuk melihat Apakah itu ngelock atau tidak Masuk atau tidak Itu agak sulit Tapi mudah-mudahan aja dapet Oke Yuk ikuti Om David ya Oke Sekarang Om David mau kasih lihat Ada Sukata Jumbo yang sedang kawin ya Ini si betinanya namanya si bule Si pejantannya namanya newcomer Kita bisa lihat Ya itu Hemipenisnya masuk ke keluarga ya Kalau dari jarak Om David segini sih kelihatan Tapi gak tahu kalau teman-teman kelihatan apa enggak Om David sebenarnya pengen deketin Cuma takut mengganggu Aksi mereka ya Om David akan coba-coba pelan-pelan ngedeketin ya Apakah bisa memperlihatkan Hemipenisnya itu Masuk ke keluarga si betina ya Takutnya kalau Om David terlalu dekat Nanti mereka udahan ya Padahal belum selesai Kan kesian ya nanggung Kita lihat ya Kelihatan enggak? Belum kelihatan ya Bentar ya Oke Ini si bule ya betinanya ya Ada namanya si bule Kalau si jantan memang Tidak ada namanya Tapi Om David ingat dan afal Dia adalah si newcomer Namanya newcomer Kita akan coba lihat Aduh gak kelihatan ya Itu kelihatan gak ya? Kelihatan ya? Masuk saudara-saudara Iya, 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 iya Cuma agak sulit ya Kalau di kamera ini gak terlalu kelihatan ya Jadi memang Kalau si pejantannya belum terlalu ahli ya Biasanya itu gak ngelok Atau gak masuk ya Hemipenisnya ke keluarga betina Tapi kalau pejantan yang satu ini Dia udah sangat berpengalaman Jadi Tadi Om David lihat Hemipenisnya masuk ya Dan dia bisa melakukan ini lama sekali ya Sampai dia Selesai atau puas Semakin sering Terjadinya perkawinan Maka kemungkinan untuk Kita mendapatkan telur yang vertil Semakin besar Gitu Kalau Perkawinannya Tidak sering terjadi Nanti dikhawatirkan Telur yang dihasilkan Tidak vertil Seperti itu teman-teman Oke Jadi Dalam perkawinan sul kata ini Si pejantan itu akan memegang Tempurung Si betina Dia akan menahan Dengan berat badannya Dan juga dua kaki bagian depannya Seperti yang teman-teman lihat Tujuannya adalah Untuk menahan Selama mungkin Si betina Agar betina tidak melarikan diri Nah kemudian Ekor si pejantan Akan mencoba Menusuk Keluaka si betina Lalu dia akan mencoba Memasukkan Hemipenisnya Kedalam Keluaka si betina Gitu Kecenderungan Kecenderungan betina Itu Akan melarikan diri Akan berjalan Akan menghindar Sehingga si pejantan Itu harus Kalau mau berhasil Harus badannya itu Lebih besar Lebih Lebih gede Dari si betina Dan lebih berat Jadi dia bisa menahan Si betina selama mungkin Gitu Sorry ya Om David ganggu Lanjutin ya Monggo Nah akhirnya setelah tadi Kita biarkan sekian lama Selesai juga Perkawinan antara Sulkata Bule Betina Dan si newcomer Jantan ini Sudah selesai Dan nampaknya Si pejantan juga Sudah lelah Terlihat dia Terdiam Dan kemungkinan juga Bisa tidur ya Karena kecapean Mirip-mirip siapa Mirip-mirip Kayaknya mirip-mirip Kalian ya Oke ini si bule Setelah melakukan Aktivitas itu Dia dapat Dengan Mudahnya Tetap Beraktivitas Jalan-jalan Mencari makan Dan tidak mengalami Kelelahan Wajar ya Dia gak lelah Karena yang bergerak Adalah si pejantannya Oke Sip Seperti itu aja Mudah-mudahan Mendapatkan Informasi Teman-teman Dari video Om David Kali ini Sip Ya jadi Seperti itu saja Tadi yang teman-teman Saksikan langsung Di videonya Om David Perkawinan Antara Dua ekor Sulukata Jumbo Satu Betinanya si bule Satu pejantannya si newcomer Ya mudah-mudahan Buat teman-teman yang pengen Breeding ya Mendapatkan Informasi tambahan Mudah-mudahan berguna Buat teman-teman semua Kalau masih ada yang ingin ditanyain Bisa komen aja Di video Om David Yang satu ini ya Jangan lupa yang belum Subscribe Tolong di subscribe Di like Di share Juga di komen Thank you Bye-bye